Apakah yang lebih dahulu, manakah yang lebih dahulu untuk mencapai ma'rifat sufi itu? Apakah riyadhah dulu atau apa tadi? Riyadhah atau ma'rifat gitu ya? Ya Kita dibandingkan umat terdahulu umurnya pendek atau panjang? Pendek Umat terdahulu ada yang ibadah 500 tahun, itu masuk sorga kata Allah dengan rahmatku Dia merasa dengan amalku Ditolak oleh Allah Mau dimasukin ke neraka, dia minta-minta ya Allah Ya udah, masukin saya dengan Dengan rahmat Ada orang gak punya amalan Maksiat semua, jadi lembaran hisapnya itu Maksiat semua Udah mau digiring oleh malaikat neraka Tiba-tiba Allah bertitah Buka dadanya, ternyata ma'rifatullah ada dalam kolbunya Allah, 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 La ilaha Allah Di riwayat imam Tirmizi, la ilaha illallah di kolbunya Di riwayat imam al-bihaki, Allah, Allah, Allah Digabung duanya pak, isinya ma'rifatullah Mengenal Allah Di akhir zaman ini Kita kuat gak ibadah seperti sunan kalijaga Kalijogo Syekh Abdul Qadir Jilani Kuat gak? Syekh Abdul Qadir Jilani Itu Lebih dari 25 tahun Sama dengan Abu Hanifah Abu Hassan Ash'ari Pendiri akidah Ash'ari Ya itu 20 tahunan lebih mereka Wudu subuhnya Pakai wudu isya Gimana caranya? Gak patel pak Dan gak tidur Kuat gak? Ibnu Arabi Dikafirkan orang pak Orang yang di kafirkan Gak nyampe 7 hari mati Datang dia kesana Dia ta'ziah Dia bacakanlah Ilahillah 70 ribu kali Dia hadiahkan untuk orang yang meng kafirkan dia Sanggup gak? Kita disentil dikit marah-marah Ya Bener gak? Kita kritik imamnya dia marah-marah Gak sanggup kita Maka di akhir zaman ini Dibaliklah Ada ijtihad baru Torekot itu Jangan klasik lagi Jangan kaku lagi Mulai dari ma'rifatullah Baru turun ke ilmu hakikat Baru turun ke ilmu torikot Baru turun ke ilmu syariat Tetap kita jalanin syariat Kita bertorikot Kita belajar ilmu hakikat Tapi yang kita mulai belajarnya apa? Ma'rifatullah Kenali dulu yang disembah Baru sembah dia Ilmunya kan sudah ditulis oleh mereka Yang dulu ibadah puluhan tahun Ditulis pak di kitabnya Dan diijazahkan ke murid-muridnya Itu tinggal kita kaji Bahkan tersimpan dalam kolbu Para ulama-ulama Wali-wali Allah hari ini Kita ambil ilmu mereka Dari kolbu mereka Dari kitab mereka Baru kita beramal Nanti hasilnya gimana pak? Dua rakaat orang bermakrifat Itu lebih afdol daripada Seribu rakaat orang jahil Tapi ahli ibadah Kan begitu di hadis ya Orang ahlim sholat Orang ahlim tidur Disini juga ada Kata beliau Orang arif jika tidur Itu lebih afdol Daripada orang yang jahil Sholat Ada disini Bukan kita melebih-lebihkan Emang begitu hadisnya Begitulah ulama mengartikannya Jadi Bapak ibu yang mengatakan Allah Di zaman ini Kita emang gak kuat Bapak gak usah Ikut tarikat yang aneh-aneh Nanti saya tunjukin Tarikat apa yang Bapak belajarin nanti Tarikat yang isinya Ma'rifatullah Lalu beramal Ma'rifatullah Beramal Gak boleh pisah ini Ya Tapi ma'rifat itu adalah Afdolul amal Amal kolbu Saya tutup dengan hadis Nabi Nabi ditanya Wahai Rasulullah Apakah amal paling afdal? Kata beliau Al-imanu billah Iman kepada Allah Iman dimana? Di kolbu atau di badan? Di kolbu Maka imam Bukhari Imam Ibn Hajar Mengatakan Amalan paling afdal adalah Amalan kolbu Apa itu? Mengenal Allah Yakin kepada Allah Dua itu aja Pak Mengenal Allah Buahnya yakin kepada Allah Kalau Ibn Qayyim Dia balik Zikir itu Bahtera Mengantarkan orang kepada Ma'rifat Ini torekot orang lama Mereka ibadah bertahun-tahun Supaya nambah Ma'rifat Sekarang dibalik Pak Dirusah Oleh ulama-ulama Akhir zaman Yang mereka telah Mewarisi ilmu-ilmu Kan kita ini Kayak apa ya Hulu Muara Ini sekarang Udah di muara Pak Saringannya ada Ma' kita Tinggal kita Saring Ambil 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 Mana yang sesuai Dengan zaman ini Yang penting Kita bisa mengenal Allah Bermakrifat Kepada Allah Mengenal hakikat Keyakinan sejati Bertorikot Berjalan menuju Allah Dan mengamalkan syariat Yang zahir Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah kesimpulannya Loh ada tambahan ya Pak Yaudah Gak apa-apa Pak Maaf Ustaz Dari dikatakan kan ada Solatlah kamu Dengan bermakrifat Yang dimaksud Dalam bermakrifat Dalam solat ini Apakah Bacaannya Kita harus mengerti Atau juga Gerakannya Ada yang tersirat Maupun tersurat Ini bagaimana Tolong dijelaskan Terima kasih Solatlah kamu Dengan bermakrifat Begitu kata orang ya Kalau kata Nabi Gak begitu Pak Solatlah kamu Seperti kamu Melihat aku solat Kata Imam Nawawi Gak sanggup kamu Solat Seperti Nabi Solat Maka Nabi Ngomong Sesebatas yang kamu Lihat deh Kita ngelihat Nabi Solat gak Enggak Yang kita lihat siapa Guru kita Solat Bapak ngelihat Fisiknya apa Kolbunya Baru fisiknya Karena belum punya Ilmu kolbu Ya Besok kan Mulai trial tuh Belajar ilmu zikir Sama Ustaz Rusdi Nanti saya beri juga Beberapa Biar dia lah Belajar zikirnya Nanti kita Tebar dikit-dikit Ilmu ma'rifatnya Insyaallah Ilmu ma'rifat itu Pak membuat Empat rokaat Terasa Satu rokaat Itu ciri-cirinya Membuat Bapak Rindu duduk Di masjid ini Itu ma'rifat Karena ma'rifat itu Fiha lezah Di dalamnya ada lezat Seperti orang Yang jatuh cinta Pengen ketemu Terus Nah itu dia ma'rifat Kalau Bapak sudah Dapat tuh ilmu Nanti kita Kecanduan Jadi Apa istilahnya Kayak addiction Tapi Positif gitu Kecanduan agama Kecanduan ibadat Nikmat Nanti kata Nabi Apa Walaupun hadisnya Da'if Tapi dia naik Menjadi hasan Berzikirlah Kamu sebanyak-banyaknya Sehingga orang munafik Mengatakan kamu Enti gila Orang jam segitu Kerja Enti malah zikir Itu dia Ya Coba aja sendiri Pak Kita Makanya Lebih afdol ngaji Bapak kalau ngaji Bapak ada subuh Tahu-tahu Sudah syuruk Ya kan Tapi Bapak coba Sendiri duduk Baru 15 menit Nyot-nyot-nyot Nyot-nyot di kaki Tapi aneh Kok kalau ngaji Gak kesemutan Pak kakinya Bener gak Karena kita gak sadar Gerak begitu aja Asik di kepala Menerima Di kolbu itu Dia menyerap Di ruhani Dia girang Karena dia mendekat Kepada sang Yang sang kekasih Hakiki Saya kalau sih Membahas itu Bisa mewek-mek Nanti aja Ya Semoga Allah Nanti membimbing kita Bahkan mulai dari Malam ini Untuk mencapai Pengenalan yang Hakiki Kepadanya Amin Dan kita meninggal Menjadi orang yang Benar-benar mengenalnya Itulah makna Dari Engkau benar-benar Mengenal Allah Subhanahu Wa ta'ala Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha Illanta Sofirka Tubulay Wassalallahu Ala Sayyidina Muhammad Walhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Subhanakallahumma